Halo? Seorang pria mencoba mengeksplorasi rumah kosong yang terbengkalai. Di dalam videonya tersebut terlihat dia sedang memeriksa ruangan demi ruangan. Lalu tidak lama kemudian sesuatu yang mengerikan pun terekam oleh kamera. Coba perhatikan baik-baik video berikut ini. Oh my God, it's gone. Dad, let's go back. Seperti yang kalian lihat, ketika pria ini mengarahkan kameranya ke suatu ruangan, terekam sesosok bayangan hitam dengan mata yang menyala. Sosok tersebut menoleh ke arah pria itu yang membuat dirinya kaget ketakutan dan berlari histeris menjauh dari sosok menyeramkan tersebut. Video singkat ini diunggah di TikTok yang menampilkan seorang wanita yang sedang mengambil pakaiannya di dalam lemari. Tanpa ia sadari, sesuatu yang sangat mengerikan berada di atas lemari pakaiannya tersebut. Coba perhatikan baik-baik video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Seperti yang terlihat, sesosok yang mengerikan sedang mengawasi wanita tersebut dari atas. Bahkan sosok itu juga menoleh ke kamera dan menunjukkan wajahnya yang mengerikan. Setelah mengecek kembali rekamannya, barulah wanita ini sadar akan penampakan mengerikan tersebut. Seorang pria yang sedang melakukan penelusuran di dalam hutan seorang diri ini dibuat kaget oleh sesosok hantu kuntilanak merah yang sedang duduk di atas pohon yang sangat tinggi. Dengan rasa takut dan penasaran, dia pun memberanikan dirinya untuk terus merekam momen yang langkah tersebut. Coba perhatikan baik-baik video berikut ini. Seperti yang kalian lihat, sosok kuntilanak merah itu terus memandangi pria tersebut. Bahkan kuntilanak itu juga memainkan-mainkan kakinya, ditambah lagi wajahnya yang tampak putih menyeramkan. Tidak sampai di situ, ketika pria ini mencoba mendekati untuk pengambilan gambar yang lebih jelas, dirinya dikagetkan dengan sosok menyeramkan lainnya yang berada tidak jauh dari posisinya. Cukup jauh teman-teman, cukup jauh. Siapa? Ada lagi yang mergerak? Seorang youtuber pemburu hantu mengeksplorasi hutan yang terkenal dengan keangkerannya. Tanpa basa-basi, youtuber ini pun langsung masuk hutan tersebut dan memulai penelusurannya. Lalu tidak lama kemudian, dirinya dibuat kaget karena ternyata di dalam hutan itu ada sebuah rumah kosong yang cukup luas. Dia pun memberanikan diri untuk masuk dan mengeksplor rumah terbengkalai tersebut. Ketika di dalam rumah itu, terlihat keadaan rumah tersebut sangat berantakan. Barang-barang bekas dan puing-puing reruntuhan membuatnya harus berhati-hati untuk melangkahkan kakinya. Lalu tidak lama kemudian, sesuatu yang sangat mengerikan terekam oleh kamera. Barang-barang bekas dan puing-puing mengeksplor rumah tersebut. This is creepy. This is like some off Resident Evil. What the hell? Hello? Hello? Seperti yang kalian lihat, terekam makhluk aneh menyeramkan dari balik jendela yang mencoba masuk dan menyerang youtuber tersebut. Untungnya dia cepat berlari menjauh dari sosok itu dan langsung meninggalkan rumah tersebut. Gimana menurut kalian? Sosok apakah itu? Tulis jawabannya di kolom komentar. Dua orang youtuber ini mencoba mengeksplorasi jalanan angker yang dikelilingi oleh hutan. Lalu tidak lama kemudian, terlihat sesosok wanita misterius yang muncul dari kegelapan dan menghadang mereka yang membuat mereka kaget dan ketakutan. Tanpa disadari, salah satu dari mereka berjalan mendekati wanita misterius tersebut. Coba perhatikan. Mano, caranya anda set initiative. Taman, kita mau pungkuk pegawanya. Kita akan setting fire apakah ini menetả? Investiese yang live. Let's go. Yuri! Yuri! Nah ya gun Von inside yes! Si kan0000 15 άmene jang is hanging out. Apa yang awak ingin? Oh, botol, botol, saya, saya, saya Seperti yang kalian lihat Wanita bergaun putih itu Terlihat mempengaruhi pria tersebut Sehingga pria itu mendekatinya Dan menurutinya masuk ke dalam hutan Bahkan pria yang memegang kamera ini Dibuat lumpuh tak berkutik Saat ingin menolong temannya tersebut Terima kasih telah menonton video-video dari kita Semoga kalian semua terhibur ya Dan semoga video ini bisa mengisi waktu luang kalian So next Kita lanjut lagi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh